Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sagala Rupa Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul boneka kematian Oke, kisah ini atau cerpen ini ditulis oleh Ilegal Creature Cerpen Karangan, Ilegal Creature 41 Kategori cerpen horror teman-teman Diceritakan ada seorang anak kecil, laki-laki SD, dia sekolah masih SD Sekitar kelas 4 atau kelas 5 lah ya Dia itu baru pindah ke suatu tempat Pindah rumah ya teman-teman Nah Dia itu berhubung baru ya di tempat itu Jadi dia itu sama orang tuanya tuh Jadi belum dibolehin kemana-mana teman-teman Dibolehin main keluar rumah Itu belum boleh sama orang tuanya Nah, pada suatu malam Dia itu Melihat dari jendela ya Dia itu melihat dari jendela Bahwa Di samping rumahnya tuh ada rumah lagi Nah, tapi Pagernya tuh Pager Apa Yang carang-carang gitu teman-teman Jadi bisa Jadi bisa ngeliat gitu ke situ Nah Dia melihat ada seorang anak perempuan Lagi mainin boneka teman-teman Dia kan penasaran ya Nah, kok itu ada Anak perempuan Kondisinya tuh kayak yang Sekitar abis isa teman-teman Abis isa lah Nah, tanpa sepengetahuan orang tuanya Si anak laki-laki itu namanya Arlan Namanya Arlan Dia itu keluar Muka pintu ya Terus Agak melipir ke halaman rumahnya gitu teman-teman Nah Di dekat pagar itu Dari kejauhan Dia tuh ngeliat Anak kecilnya tuh Kayak yang murung Pakaiannya tuh lusuh Pakaiannya tuh lusuh Terus bonekanya juga Kan dia lagi mainin boneka Bonekanya juga kayak agak kotor teman-teman Tapi anak perempuan itu Kayak asik gitu Main-mainin bonekanya tuh kayak yang asik Nah Si Arlan ini Memberanikan diri Nyamperin teman-teman Nah Sambil memegang pagar Ya Pagar rumahnya si Arlan tuh Coba nanya gitu He Nama kamu siapa? Gitu Nah Pas pertanyaan pertama tuh gak dijawab Anak ceweknya tuh malah diem aja Malah asik sendiri gitu Ditanya lagi sama si Arlan Nama kamu siapa? Mau main bareng gak? Gitu ya Kata si Arlan tuh Nah tiba-tiba Anak kecil itu langsung diem teman-teman Yang anak perempuan itu langsung diem Yang tadinya lagi mainin boneka Terus langsung diem Terus langsung Ditanya lagi sama si Arlan Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Gitu Nama aku Arlan Kata si Arlan Nama kamu siapa? Nah terus Anak perempuan itu ngejawab Tapi suaranya kecil banget Kayak yang bisik-bisik teman-teman Nama aku May Katanya Nama aku May Oh nama kamu May Boleh enggak katanya Kata si Arlan tuh Nanti kapan-kapan Kita main bareng katanya Di rumah aku banyak mainan katanya Kata si Arlan tuh Nah tiba-tiba Anak kecil itu Senyum Tapi sambil nunduk Gimana sih? Senyum sambil nunduk Jadi kehalangin rambutnya gitu Senyum sambil nunduk Langsung Lari Masuk ke rumahnya Nah terus tuh Si Arlan tuh Heran ya Kok malah lari sih masuk Nah terus tuh Kedengeran suara ibunya manggil Arlan Nah nah nyariin si Arlan Terus si Arlan langsung deh Tiba-tiba Bergegas lah masuk ya Karena takut diomelin ibunya ya Nah Si Arlan tuh sebelum tidur tuh mikir gitu ya Itu sebenernya siapa gitu Si May kenapa tadi Diam aja gitu ya Pas ditanya Nah singkat cerita Pagi telah tiba lah ya Si Arlan tuh Mau berangkat sekolah Terus dia mau berangkat sekolah Sambil nungguin ayahnya Di depan rumah Dia melihat lagi ada si May Lagi mainin boneka lagi Di teras rumahnya Terus Si Arlan tuh dari Halaman rumahnya tuh ya Kan kehalangan pagar gitu Menyapa May Kamu emang gak sekolah Kata si Arlan tuh Si May cuman ngeliatin aja Gak ngejawab apa-apa Terus Tiba-tiba Ayahnya si Arlan Udah keluar tuh Jadi si Ayahnya si Arlan mau berangkat Kerja Si Arlannya Bareng gitu Ke sekolah Arlan ayo cepetan Tar kesiangan Terus si Arlan Masuk ke mobil Terus di dalam mobil juga Si Arlan tuh mikir Dan dia juga pernah denger Kata ibunya Waktu ibunya pergi ke pasar Tetangganya tuh Bilang katanya gitu Bahwa Rumah yang disamping Rumah si Arlan itu Dulunya tuh Itu tuh pernah ada Tragedi di rumah itu tuh Pernah ada perampokan Dulu tuh Penghuninya tuh Cuman Suami istri Terus sama anak perempuan Satu teman-teman Si Arlan juga bingung Nah pas gitu Katanya Ada perampokan Terus Semuanya tuh dibunuh Sama si perampok itu Teman-teman Si Arlan juga mikir Apakah itu Hantu Apa emang orang Gitu teman-teman Si Arlan Maklum lah Anak kecil ya Kan belum mengerti lah Gitu Ternyata Tak lama kemudian Si Arlan Masuk lah Sampai ke sekolahan ya Dan bapaknya Pergi kerja Nah Si ibunya Di sisi lain gitu Si ibunya Yang lagi di rumah Dia itu Pergi belanja lagi teman-teman Pergi belanja Beli sayur gitu ya Ketemu lagi sama tetangganya Nah ngobrolin masalah Rumah itu lagi Jadi Ada dua versi Yang tetangganya Satu bilang Ah enggak Katanya itu mah dia Kecelakaan Katanya Sampai-sampai Meninggal semua Gitu Jadi enggak kelihatan Gitu enggak pernah kelihatan Lagi Tapi yang satunya lagi Bilang Ada perampokan Intinya mah Kalau ada keluarga Disitu Matilah Gitu teman-teman Meninggal dunia Ayah Ibu Sama anak Perempuannya Teman-teman Nah Ibunya tuh Jadi semakin gimana Khawatir Gitu Jadi ibunya merasa khawatir Teman-teman Tinggal disitu Nah Di sisi lain juga Si Arlan udah Pulang sekolah nih Pas pulang sekolah Dijemput ayahnya Ya Dia bilang ke ayahnya tuh Ayah Nanti Di jalan kita mampir ke toko ini ya Boneka Katanya gitu Kamu mau buliin boneka Buat siapa kan Kamu laki-laki Buat May Teman baru aku Nah Perasangkanya si ayah itu Teman sekolah Di sekolah Gitu Dia bilangnya gitu doang Tuh si Arlan tuh Nah Berhenti lah Si ayahnya itu ya Di samping jalan Yang di serba Yang di seberangnya tuh Ada toko boneka Pas si Arlan Mau nyebrang Si Arlan tiba-tiba gimana ya Ayahnya belum turun Dia udah turun Dia tuh Mau nyebrang duluan Si Arlan tuh pas mau nyebrang Tiba-tiba Ada kendaraan nih Motor Kelaksonit Terus motor itu tuh Jatuh nyerempet Teman-teman Di asfal Beret Pas nyerempet Di depannya ada mobil truk Kelindes lah Pengendara motor itu Di depan si Arlan Teman-teman Kepalanya pas ada di bawah Mobil truk Itu teman-teman Si pengendara motor itu Arlan kan Kaget ya Si Arlan tuh kaget Dia tuh Nggak bisa berkata-kata Apa-apa Dia cuman melotot Gitu ya Melohok lah Melihat Kejadian itu Terus dia melihat Ada darah Banyak Mengalir Sampai ke Ini teman-teman Kedekat kakinya Si darah Yang kecelakaan itu Sampai mengalir Kedekat kakinya Dia Ini Menghirup Kayak yang mabok Bau darah gitu Dia menghirup Bau amis Bau darah Anehnya Si Arlan itu Kayak yang gerak Sendiri Tiba-tiba Si Arlan itu Jongkok Terus Si darahnya itu Dipegang sama jarinya Gini gitu Teman-teman Disentuh sama jarinya Terus Dijelatin Tangan yang ada Darahnya itu Sama si Arlan Teman-teman Itu Tiba-tiba Si Arlan Tersadar Karena ada Bapak-bapak Yang naryakin Hei Anak kecil Awas jangan disitu Anak kecil Gak boleh ada disini Sana pergi Terus si Arlan tuh Bengong aja gitu Sambil Sambil Abis ngejilatin Darah di tangan Itu sampai Sampai ilang Darahnya sampai Ilang lagi Sampai bersih Gitu Terus tiba-tiba Di belakangnya itu Ada ayahnya Arlan Kamu gak apa-apa Kata ayahnya tuh Si Arlan bilang Gak apa-apa ya Katanya Sambil Ayahnya tuh Megang-megang Kepalanya gitu ya Ayo cepet Kata Kata ayahnya Si Arlan Katanya mau beli boneka Udah biarin aja Kamu jangan deket-deket Ini yang kecelakaan Katanya Iya ya Kata si Arlan Terus Si Arlan sama ayahnya itu Bergegas lah Nyebrang Berdua Terus beli boneka Beli bonekanya Itu beli boneka Teddy bear Yang gede Gitu teman-teman Nah Udah pulang Udah masuk lagi ke mobil Singkat cerita Udah sampai di rumah lah ya Udah sampai di rumah Terus Arlan tuh Keluar tuh Bau boneka Yang baru dibelinya Terus Dia tuh Ini Keluar gerbang Kan Biasanya dia dari halaman rumahnya Depan halaman rumahnya Cuman Dari samping pagar doang Ini mah dia keluar gerbang Ini mah dia Keluar gerbang Terus Belok ke kiri gitu Rumahnya kan ada di sebelah kiri Rumahnya si Arlan Belok ke kiri Kedepan rumahnya Kedepan gerbang rumahnya Cuman gak ada siapa-siapa Si Arlan juga ragu Kok ini rumah sepi amat Terus tuh Rumahnya tuh kayak yang Gak pernah dibersihin Begin teman-teman Nah terus Si Arlan tuh Manggil-manggil May May Main yuk Kata si Arlan tuh Tiba-tiba Pintu rumahnya Si May itu Terbuka Terus keluar si May Bau boneka Dan anehnya Si May itu Kayak yang gak ganti Baju-bajunya tuh Itu-itu terus Padahal itu baju Baju kotor Baju udah Ini gitu Udah lecek Teman-teman Nah terus Si May Pas udah si May keluar Si Arlan bilang May Ini aku Bawa boneka Buat kamu Aku beliin boneka Buat kamu Nah terus si May itu Senyum Nyemperin si Arlan Sambil senyum tuh Terus dikasihin lah Sama si Arlan tuh Nih Terus Dipluk lah Boneka pemberian Dari si Arlan itu ya Sama si May Makasih Nah tetep Suaranya Suaranya lirih gitu Suaranya Tetep Pelan gitu Makasih ya Arlan Kamu suka gak Kata si Arlan Ya suka Udah nanti Kapan-kapan Kita main bareng Yuk Kata si Arlan tuh Iya Nah Pas gitu Pas lagi ngobrol Ibunya Manggil Di depan rumah Arlan Arlan Tuh batin Si Arlan kan takut Gomelin Lari si Arlan Kok kamu keluar rumah Gak bilang-bilang Kata si ibunya Iya bu Tadi aku habis Itu ngasihin boneka Ke si May May siapa Cowok apa Cewek Kata ibunya tuh Ya cewek lah bu Emang rumahnya dimana Itu disamping rumah kita Tiba-tiba Pas si Arlan bilang gitu Raut wajah Si ibunya langsung Ini temen-temen Kaget Khawatir Langsung gimana Langsung Ngebawa Apa Narik si Arlan Ah cepet masuk Cepet masuk Atas ibunya tuh Kamu jangan main-main Ke rumah itu lagi ya Kamu jangan main Sembarangan Sama orang yang gak dikenal Sambil Sambil jalan Sambil bawa masuk Si Arlan gitu Sambil ditarik tuh Si Arlan disitu bingung Emang kenapa bu Pokoknya kamu harus Turutin kata-kata ibu Kata ibunya gitu ya Nah Ibunya langsung Ini Kayak yang bisik-bisik Entah Ngomongin apa ya Ke suaminya gitu Ke ayahnya Suaminya pun langsung Raut wajahnya tuh Langsung beda gitu Pasti Arlan Pasti istrinya Bisik-bisik gitu Arlan bingung Ya udah Arlan Pokoknya Nanti Habis makan Kamu langsung tidur ya Kata ibunya tuh Ya bu Makanlah si Arlan disitu Habis makan dia tuh Ke tempat tidur Di tempat tidur tuh Dia sambil biasa Ngelamun gitu Memikirkan Kenapa ibunya Sebegitunya gitu Gak boleh Si Arlan tuh Main sama orang Gitu Dia kan Kesetian Pengen punya temen Gitu ya Tapi dilarang Sama orang tuanya Gitu temen-temen Terus dia juga Penasaran Sebenernya si May itu Kenapa gitu Kau sendirian Dia juga Kayak yang gak punya temen Gitu apa Gak dibolehin Sama orang tuanya Apa gimana Terus dia juga Masih mikir Kau bajunya itu-itu aja Gak ganti-ganti Temen-temen Jadi masih Menimbulkan Misteri Gitu Masih belum Tahu Sebenernya si May itu Siapa temen-temen Menurut temen-temen Si May itu Apakah orang Atau emang Hantu Anak kecil yang Menurut tetangga Ini Kecelakaan Temen-temen Ya Mungkin Segini aja dulu ya Nanti kita sambung Part 2 ya Part 2 nya Kita Cari tahu Sebenernya si May itu Siapa ya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like, comment And subscribe Channel Youtube Sagalarupa Dadah Sub indo by broth3rmax